Proses pembangunan jalan dari desa Sibung kecamatan Raren Batuah ke desa Layung Habang kecamatan Dusun Tengah yang dikerjakan Satgas TMMD ke 109 Kodim 1012 Buntok berjalan sesuai dengan rencana. Proses pembangunan jalan dari desa Sibung kecamatan Raren Batuah ke desa Layung Habang kecamatan Dusun Tengah yang dikerjakan Satgas TMMD ke 109 Kodim 1012 Buntok berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan TMMD sudah berjalan sesuai rencana. Proses pekerjaan ini berjalan tanpa kendala. Tahapan demi tahapan sudah mulai tampak hasilnya. Seperti pembersihan jalan, pembuatan parit, dan pembuatan gorong-gorong sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu disampaikan Dandim 1012 Buntok, Letkol Infantri Dwi Tantomo. Lebih lanjut, dia mengatakan, terlaksananya program TMMD itu tentu memerlukan kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Itulah wujud sinergeritas TNI kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemanunggalan TNI kepada rakyat dan sinergeritas terhadap instansi pemerintah. Dandim juga menuturkan, untuk mengejar target pekerjaan, Satgas TMMD juga menambah alat berat. Dimaksudkan agar bisa menjangkau semua pekerjaan, sehingga setiap item pekerjaan di dalam program pembuatan jalan sepanjang 3.000 meter itu dapat dikerjakan. Menurut Dandim, melihat perkembangan harian yang dilaporkan Pasiter Kodim 1012 Buntok, Kapten Grati Purnomo, selaku penanggung jawab di lapangan, optimis program TMMD regular ke-109 dalam peningkatan jalan sepanjang 3 km yang menghubungkan Desa Sibung dan Layung Habang, akan selesai tepat pada waktunya. Bahkan ditargetkan sebelum penutupan 3 hari sudah 100%. Saya cukup puas dengan progres yang sudah dikerjakan tim TMMD Kodim Buntok di lapangan, jadi sudah mulai bagus, ada peningkatan, sementara ada kendala. Jadi sesuai dengan perencanaan, dengan sesuai dengan pertahapan-tahapan kegiatan per hari itu sudah. Dan rencanakan di depan kita ada kunjungan dari tim penilai atau tim whatsapp, lomba karat jurnalistik, harapan kami wartawan juga ikut terlibat semuanya di sana, ikut membantu publikasi kegiatan kita, jadi masyarakat paham, tahu bahwa kegiatan kita ini memang ada dan nyata untuk masyarakat. Dandim berharap semua pekerjaan yang dipercayakan oleh pemerintah kepada Satgas TMMD Reguler ke-109 dalam membuka keterisolasian desa di Kabupaten Barito Timur itu akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dari Barito Timur, Tim Liputan Barito News melaporkan.